Keeper Timnas Indonesia Martin Paes membeberkan soal kondisinya jelang menghadapi Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober ini. Jelang dua laga penting ini, Timnas Indonesia sebenarnya dalam masa dak dikduk. Hal ini karena keeper andalan Timnas Indonesia Martin Paes belum lama ini dikabarkan menjalani cedera. Pasalnya, dalam laga melawan Bahrain dan Cina nantinya Timnas Indonesia ditargetkan meraih kemenangan. Oleh karena itu, kehadiran Paes sangat dibutuhkan skuad Garuda. Setelah berbagai macam spekulasi dan kekhawatiran, akhirnya Martin Paes langsung mengungkapkan kondisinya. Martin Paes yang tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, itu mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia bahkan membuat pernyataan yang bisa membuat pecinta sepak bola tanah air tenang. Kondisi saya, meningkat, ia ujar Martin Paes sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube PSSI TC, Rabu, 9 Oktober 2024. Hari ini adalah hari pertama saya menggunakan sarung tangan saya lagi, mungkin sudah lima hari tidak saya pikir, ia ucapnya. Setelah menjalani latihan dengan memakai sarung tangan kembali. Mantan pemian FC Utrecht tersebut mengatakan bahwa latihan bersama timnas Indonesia ini cukup ringan. Namun, ia merasa peningkatan terus terjadi, sehingga tak ada masalah. Sangat menyenangkan, meskipun ini adalah latihan ringan buat saya, jika tamartin Paes. Tapi, setiap harinya ada peningkatan. Lihat saja besok apakah kita akan semakin meningkat. Paes tak memungkiri bahwa melakukan perjalanan cukup jauh memang tak mudah karena setelah sampai harus menjalani latihan. Namun, ia seperti ingin membuat semua pihak bisa merasa tenang karena saat ini ia mengaku dalam kondisi yang baik. Mungkin sedikit sulit, apalagi setelah perjalanan jauh hari ini, yaitu Tur Martin Paes. Tapi, kondisi saya baik, ya ujarnya.